Terima kasih. Terima kasih. Seperti ini. Beruntung banget ya kamu. Suami kamu pangeran. Tapi mau tinggal di sini berbulan-bulan. Ya ampun. Ya gimana ya namanya juga cinta. Sayang pangeran gak punya ada laki-laki. Kalau punya, maulah aku. Mana suamimu? Lagi ngasih makan kambing. Apa sih? Pangeran ada? Pengawal kerajaan? Ya, saya Atau Fit. Yang waktu itu ketemu putri pertama kali sama pangeran. Iya, iya. Saya pasti ingat. Pangerannya lagi di kandang kambing. Pangeran di kandang kambing? Ngapain? Main bowling. Ya kasih makan kambing lah. Kok bisa ya? Krishna, panggilin pangeran ya. Baik, Kak. Wah, ada tamu dari kerajaan. Ada kabar apa ini? Kita disuruh raja untuk jemput pangeran. Hah? Menjemput pangeran? Iya. Raja kalengser bulan depan. Jadi kita berdua di sini disuruh menjemput pangeran sebagai putra makota untuk menggantikannya. Wah, bulan. Kamu akan jadi istri raja. Berarti pangeran gak tinggal lagi di sini dong? Iya, betul. Dan tentu saja pangeran harus membawa istrinya ke kerajaan. Hei, ada toh. Pit makin mancung aja mukanya. Pangeran juga. Matanya masih dua. Ini ada api nih kemari. Kok mukanya pada tegang? Kanda, Kanda harus pulang ke istana. Hah? Balik ke istana? Tungguan. Ini, tungguin. Eh, Tamara. Makasih, udah nemenin. Aku gak tau deh kalau gak ada kamu. Enak banget cewek sendirian. Apalagi jalan utam begini. Kan ada aku. Iya, tetap pagi. Kan ada temen cewek. Ya udah, begini saja. Nanti Tamara akan kujadikan staff khusus di kerajaan. Yang akan mengatur jadwal kamu. Kamu cek kehamilan. Kamu berkunjung ke seluruh wilayah kerajaan. Gaji kamu satu juta cukup kan? Apa? Itu uang semua? Apa campur daun? Campur pasir. Kalau kamu Tamara keberatan dengan gaji segitu, yaudah. Eh, gak nolak kalau mau jadi bini ayo. Eh, eh, eh. Eh, itu gak sopon banget kamu senir nih. Tamara sama abang aja ya. Dijamin hidupnya aman, sentosa, gemar, retah. Lu harus nilang. Ah, ini Dina. Ayo. Dina duduk aja dulu. Hai, cantik. Bilang sama suamimu kalau kamu lagi pengen daging menjangan. Bilang aja. Itu adalah permintaan dari bayi dalam kandunganmu. Kandungan, aku tiba-tiba pengen makan daging menjangan. Enak kali ya, makan daging menjangan di sate dengan bumbu rica-rica. Dinda, ini kan udah malam. Hewan di hutan udah pada tidur pakai selimut, pakai masker. Tapi ini permintaan bayi kita kandungan. Emang kandungan mau bayi kita lahir dengan nge-chess aja gitu? Eh, Dinda, ada-ada aja permintaannya. Shh, acting dong. Acting ngambek, keluarin actingnya. Kalau bagus nanti dipanggil produser loh. Yaudah, kalau emang kaknya gak mau, aku gak apa-apa. Itu nih. Iya, iya, Dinda. Topit! Iya, Tuhan. Ayo kita bersafari malam di hutan. Ya, salam. Cobaan apa lagi ini? Eh, kok kayak gak ikhlas gitu sih? Ini kan istri pangeran yang minta. Ayo ikhlas kok. Ikhlas banget. Nah, Dinda gak apa-apa kan? Berduaan di sini. Gak apa-apa. Kan ini ada aku. Topit! Ferdi! Eh, ayo. Kok aku mendadak ngantuk ya? Hai, sis. Oke. Langsung to the point ya. Aku udah lama banget ngincer datu pandai. Tapi aku sadar diri, aku gak mungkin bisa bersatu dengannya. Karena dia manusia, dan aku nyakikunti makhluk asral. Karenanya aku butuh tubuh. Kita bertukar jiwa ya. Walaupun kamu gak setuju, aku anggap setuju. Oke? Pertukaran jiwa dimulai. Kita mau cari kemana sih? Supermarket. Eh? Lagi pake nanya. Ya, kita cari di hutan. Pokoknya harus sampai ketemu. Nih, pinjam tombaknya. Nanti begitu ada hewan, Iya. Kita keker. Langsung keku. Eh! Salah dong. Masa ke situ? Buka lu mirip sama satu orang hutan. Aduh. Tuh, 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 Tuh. Nah, Tuh, Tuh, Tuh. Ya itu? Bener kan? Eh, kejar lagi. Ya, kejar lagi. Yaelah! Eh! Kalian berdua nih. Bener-bener kagak punya ini nih. Otak. Rambut. Aduh. Makanya kalau cukur rambut itu jangan kedaleman. Ape otaknya kecukur. Tuh makanya yang denger. Lo! Lo sih bukan yang ngeliat di situ. Malah di situ. Parang di sana tadi. Di situ ada juga. Oh, yaudah sama. Udah jauh-jauh jalan. Ngeluh, ngeluh, ngeluh. Enggak, enggak. Ini-ini ojol dah. Kanda. Eh! Aduh-duh-duh-duh-duh. Uuuh! Maap! Eh, Dinda. Kok ada di sini? Kaga nunggu di sana aja. Cus, yuk kita lanjutin perjalanan ke istana. Terus menjangannya apa gimana? Gak usah, lain kali aja. Eh, tamarannya mana? Katanya tamarannya mau ikut ke istana. Males dia. Udah yuk, cus! Tamar mas dirian! Iya, dia udah berani pokoknya. Udah yuk, cus! Berang-berang, botongkat! Berangkat! Eh, yaudah, cus ya. Kamu siapa? Aku... Aku sehari bulan. Bukan! Bukan! Kamu bukan sehari bulan! Bukan! Haaah! Hah? Hah? Aduh! Hah? Aku kenapa? Mana pangeran aku? Mana yang lain? Hah? Ih, kamu... Kamu maluk jadi-jadian! Tunggu, tunggu, tunggu! Ah! Hahaha. Ina pangeran. Ah! Ah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, katanya dia istri dari Pangeran. Hah? Istrinya Pangeran? Iya. Emang ayah ketemu dia di mana? Ayah menemukannya di rumah kosong di tengah hutan. Anda biarkan dia istirahat dulu. Oke, kok ada Nyai Kunti di sini? Nyai Kunti? Iya, Nyai Kunti itu sering gangguin orang di hutan. Iya, kakek tahu. Perawakan memang seperti Nyai Kunti. Ketika kakek menemukannya, ia seperti orang bingung. Dan ia mengatakan bahwa namanya Sari Bulan. Ia terus menangis dan mengatakan bahwa jiwanya telah ditukar oleh Nyai Kunti. Terus kakek percaya dengan omongannya? Feeling kakek benar. Mungkinnya korban dari Nyai Kunti. Kita ATM saja. ATM? Amati, teliti, dan mengawasi. Anakku. Suamiku. Anakku. Anakku gak mau tubuh ini. Dimana suamiku? Anak, segera bawa dia ke dalam. Biar dia istirahat. Ayo. Ayo. Aduh, kayaknya air suas-suas nih. Selamat datang menantuku. Sekarang namamu bukan lagi Sari Bulan. Tapi ada tambahannya. Putri Sari Bulan. Putri Sari Bulan. Ya, aku cucu, ya. Bagus-bagus, adik putri. Nyigitnya makasih lah, Raja. Semoga kamu tidak betah. Eh, maksudnya semoga kamu betah tinggal di sini. Hah? Ya, nanti betah lah. Siapa yang gak betah ya kan tinggal di istana mewah. Kayak begini. Semua serbuah ada. Dayang-dayang melayani. Ini tuh impian saya dari kecil bisa hidup di istana. Tahu gak? Dan orang dikata, kalau punya mimpi mah jangan takut, say. Bisa terwujud. Kapanpun tidak terduga. Kakak ini heboh kali ya? Eh, adik baru. Heboh itu pangkal gaol. Jadi heboh lah sebelum heboh itu dilarang. Terus ini kalau kalian makannya. Gement mulu. Oh iya. Yaudah, yuk kita makan sekarang. Ayo, ayo, ayo. Saya tunggu. Ya ampun. Jadi kandang-kandang mau. Takut si anda. Wah ampun, takut Pak Abisan, sayang. Eh, ayo aja makan dong apa? Mau aku suapin dia. Enggak. Wah, menang banyak nih. Dapat buah-buahan banyak. Minta dong. Siapa yang ngomong? Ini aku. Ini aku di atas sini nih. Aku burung. Si. Aku burung bisa ngomong. Iya dong. Aku burung ajaib. Namanya juga Lenong Legenda. Eh, bagi dong buahnya. Nih ada nih melon. Mau nih, bakal buka puasa. Ya kali, aku bawa melon segede gitu. Mana kuat. Yaudah, aku ambil lagi ya. Wah, gak ada buah yang kecil kayak Duku, leci, apa kelengkeng gitu. Ada. Mana, mana? Ngodong. Ada nih di toko. Ah, garing nih anda. Eh, aku mau kasih tahu sesuatu nih sama kamu. Kasih tahu apaan? Jangan gosip. Lagi puasa nih. Eh, walaupun aku burung, aku gak suka ya ngasih kabar burung. Aku tuh sukanya ngasih info-info yang bermanfaat. Apaan tuh info bermanfaatnya? Kemarin kan, aku tahu tuh kakeimu nolong seorang wanita yang merasa jiwanya tertukar. Dan kalian sekarang sedang mencari obat penangkalnya kan? Nah, ada obatnya tuh. Obat? Iya, obat untuk bisa mengembalikan jiwa yang tertukar. Apaan tuh obatnya? Cari bambu hitam ukuran sejengkal tangan dan ukiran di bambu itu, cari di hutan bambu, lalu rendam di sumur tua yang ada di hutan selama tujuh hari tujuh malam. Tujuh hari tujuh malam? Terlalu sebentar ya? Boleh kok kalau mau tujuh tahun tujuh bulan? Enggak, 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 enggak. Kelamaan. Makasih ya infonya. Oke, besok-besok kasih aku buah yang kecil ya. Eh, aku punya tebakan. Apaan tuh tebak-tebakannya? Buah, buah apa yang menakutkan? Buah apaan? Buah yang menakutkan adalah... Buah Haya. Garing, nih. Ada tebak-tebakan juga nih. Apa tuh? Buah-buah apa yang lucu. Buah apa tuh? Enggak tahu kan? Buahnya adalah... Oke, baik. Nyambek. Aku harus kasih tahu kakek untuk mencari bambu senjeng kali itu. Tolong aku. Ini bukan aku. Kembalikan wajahku. Wah. Ya ampun. Kamu. Kan kaki udah bilangin. Jangan lihat bayangan wajah kamu di air. Soalnya reaksi kamu selalu kayak gini. Mohon tolong aku. Aku ingin sekali pulang. Aku ingin bertemu dengan suamiku. Ya. Kalau kau sudah yakin ingin pulang, kaki akan nantarkan. Kau mau pulang kemana? Ke rumah orang tuamu atau ke istana? Apa mereka akan percaya dengan rupaku? Mereka akan bilang aku penipu. Aku halu. Dan tidak waras. Dan mungkin mereka akan menyeretku ke penjara. Makanya kamu nenangin diri dulu ya di sini. Sampai kapan? Nyai Kunti itu akan terus menguasai suamiku. Kek. Aku sudah mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan bambu yang bisa mengalahkan Nyai Kunti. Bambu. Iya. Kakek dan Gili sedang mempersiapkan senjata untuk mengembalikan jiwamu seperti semula dan memustahkan Nyai Kunti. Iya betul. Nyai Kunti sudah lama membuat resah warga hutan dan sekitarnya dia harus dimustahkan. Terus apa petunjuknya? Kita harus mencari bambu yang seukuran dengan telapak tangan yang direndam tujuh hari tujuh malam di sumur tengah hutan. Dan kakek harus menjaganya. Kok kakek? Kenapa gak kamu aja? Ilmuku tidak sehebat kakek. Khawatirnya banyak didemit yang menggaguh pada saat bertapa untuk menjaga bambu itu. Begitu ya? Aku mohon tolong aku. Lakukan apa saja untuk mengembalikan jiwaku ke tubuhku yang sekarang dikuasai oleh Nyai Kunti. Baiklah kalau begitu. Mari kita pergi untuk mencari bambu itu. Sekarang? Nanti selesai episode ini. Biar lanjut. Ya sekarang lah. Baiklah kalau begitu aku akan mempersiapkan perbekalan untuk kalian nanti pergi ke hutan. Ini juga tadi aku ambil buah-buahan di hutan. Terima kasih ya. Ya Tuhan semoga usaha kakek dan Kelly dilancarkan agar kalian dapat menolongku. Terima kasih kakek, Kelly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Krisna, lagi apa nih? Lagi ngasih makan hiu nih? Itu kan burung. Bagian pake nanya. Eh, BTW gak ada kasari sama Tamara sepi ya. Di kampung ini temen aku cuma kalian berdua doang. Pake sosmed dong biar punya temen di dunia maya. Sini duduk dulu. Ji, ceritanya kan kita orang gak punya. Mana pun gak hape. Krisna, ayah bermimpi buruk semalam, nak. Hah? Mimpi apa ya? Ayah melihat Saribulan sedang bertrek-trek seperti sedang di penjara. Ayah khawatir. Takut terjadi sesuatu dengannya. Apa kita tengokin saja ya? Tapi mungkin kasaribulan memang butuh pertolongan. Tidak. Ayah minder bertemu dengan keluarga kerajaan. Kok minder ya? Gini-gini kan, ayah biasanya raja. Iya, ayah. Kalau punya niat, jangan ditunda ya. Ayah kita jalan sekarang. Sebentar. Siapa yang akan urus burung-burung ayah? Kalau gitu, aku titip burungnya sama Alia ya. Selama kita pergi, kamu tolong kasih makan. Oke. Yaudah, aku siapin bukel dulu ya buat di jalan, ayah. Itu bambu sejengkali yang nukiran. Mungkin bambu itu yang dimaksud. Ini. Ular. Ular, piton. Misi saya boleh ambil bambu itu. Untuk apa? Saya mau membantu sehari bulan mengembalikan jiwa yang ditukar oleh Nyi Kunti. Nyai Kunti itu sekutuku. Kau harus mengalahkan aku dulu. Baru bisa mendapatkan bambu keramat ini. Wih. Kau udah mengitarik kita. Ken, segera ambil bambu itu. Ayo, segera pergi dari sini. Ayo, kak. Kita berkumpul di sini. Rencananya untuk mengadakan pelantikan Putra Mahkota Pangeran Datuk Pandai sebagai seorang raja. Dan rencananya pelantikan itu akan dilaksanakan pada... Maaf ya, ya ampun. Aku tuh telat. Asik banget tau gak sih main sosmed abis sahur sampe pagi. Terus lupa lembut juga ada acara keluarga hari ini. Kan mau ngebahas acara pelantikannya Pangeran. Hah? Nih ayah nih, belum sempet mandi. Langsung aja lompat begitu. Ini badu yang semalam kagak ganti-ganti. Ini kagak ngapa-ngapa dia. Maaf dikebauan. Silahkan dia raja ngomong-ngomong kasi ini. Putri Sari Kelapa. Sari Bulan. Kamu kan sekarang judulnya Putri. Jadi tolong jaga manernya sedikit. Ini acara penting, lagi rapat penting. Raja lagi ngomong kujuk-kujuk nyamper aja ke petosan cabai rawit. Harganya sedikit dong raja. Jangan seenaknya aja. Saya dulu juga orang kampung. Tapi gak sekampung kayak kamu. Saya tuh kalau ngomong pake bahasa yang lembut. Bahasa Indonesia yang baik. Jangan menyablok aja ke pintu koboi. Bersama kita berarti ya, Pan. Ayudah, saya diem aja. Ini bagaimana nih ceritanya? Ini acaranya mau dibuat kapan? Dan apa ini acaranya? Apa mau ngundak ondel-ondel? Apa tadi dor deh tuh? Atau pengisi acaranya dari sangaran Andi aja? Jadi tuh pasti rame banget, Pan. Pasti resep banget tuh ngeliat anak-anak cip hari show, passion show, nari, uliensi gitu ya, Pan. Diam! Abang jahit nih mulutnya. Si Abang lucu banget. Dikati di bibir baju kali dijahit. Udah ngomongnya. Hah? Udah. Patih, siapin lakban. Lakban tuh matanya. Mulutnya. Kalau mau. Ya, dari arah-dari situ dah pokoknya. Pokoknya acara pelantikan Pangeran Menjadi Raja akan diadakan minggu depan. Itu minggu depan tuh maksudnya hari minggu apa? Bagaimana tuh? Soalnya kalau hari minggu, ini rakyat nih pada ke mall, pada ke pantai, pada ke gunung, pada ngadem gitu. Kan kagak seru banget nih kan acara-acara pelantikan kayak begitu, kagak ada gitu rame-ramean, kagak ada gitu yang keplok-keplok. Hah? Woi! Hei! Shhh. Pawel banget ya. Eh, apa sih? Pusing tuh Raja, eh. Acara ini susah kali ini. Situ yang ginda susah. Lah kalau rapat memang kudu begitu. Wudu sumbang saran. Kalau menung bahaya mana menyerapkut. Hei! Ngomong sama ember. Kamu ngapain sih? Ngomong yang gak penting di rapat yang penting. Hei, gak penting gimana maksudnya? Aku itu cuma mau ngasih kontribusi sebagai aku itu istri dari Kanda. Jadi wajar dong kalau aku bicara untuk menunjukkan kecerdasan aku. Semakin banyak kamu ngomongnya, semakin kelihatan kamu bodohnya. What? Apa? Aku yang katain bodoh? Aku gak suka ya Kanda ngomong kayak gitu. Tarik ucapan Kanda atau... Atau apa? Hei, kamu yang aku kenal dulu bukan kamu yang sekarang. Semenjak aku bawa kamu ke kerajaan ini, kamu jadi berubah. Mana kamu yang dulu? Kamu yang lembut, kamu yang baik. Sekarang kamu malah jadi... Jadi apa? Jadi nyebelin. Terus kalau aku jadi nyebelin, Kanda mau apa? Aku nyesel bahwa kamu kesini. Really? Sekarang kau ada di dalam genggamanku. Aku mau kau menjadi raja dan aku menjadi ratu yang berkuasa penuh. Yang bisa bertindak tanpa diawasi oleh raja tua itu. Well, nanti pas buka puasa, saat mereka menikmati makanan, kamu racunin. Dengar perintahku. Bagus. Lalu, bapak dan adik ini keluarganya seribulan. Demikianlah. Kagaknya. Terima kasih telah menonton.